Dian Kurnia Larate, 61 tahun, ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya. Mobil dengan nomor polisi B2823EQ di Jalan Tengku Umar, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Senin 20 November 2017 pada jam 3 sore. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh wartawan Lampos TV, pria yang tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat itu, merupakan mantan calon wakil wali kota Bandar Lampung pada pemilihan wali kota periode 2009-2014 lalu. Berdasarkan pemeriksaan dari tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang berada di lokasi kejadian, diduga kuat PNS yang pernah berdinas di Bina Marga Provinsi Lampung itu mengalami serangan jantung. Hal itu diperkuat dengan adanya obat-obatan dan rekam jejak medis yang berada di mobil korban. Dan hasil pemeriksaan Inafis juga tidak ditemukan adanya luka di tubuh korban oleh benda tajam dan benda tumpul. Astrol Sepian Malik melaporkan untuk Lampos TV